Dari Banjarmasin kita ke Tanah Laut. Sulitnya akses jalan menuju desa Pantai Harapan, kecamatan Bumi Makmur, yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4, memaksa petugas mendistribusikan logistik pemilu menggunakan gerobak. Meski saat evakuasi mengalami kesulitan, proses pemilihan umum di desa tersebut berjalan lancar. Desa Pantai Harapan, Kabupaten Tanah Laut, merupakan salah satu desa yang mendapatkan perlakuan khusus untuk mendistribusikan logistik. Selain melewati jembatan gantung, jalan sepanjang 3 km menuju desa hanya berupa jalan setapak. Distribusi logistik ke Pantai Harapan hanya sampai di desa Sungai Rasau. Dari Sungai Rasau logistik kemudian dipindah ke gerobak. Evakuasi menggunakan gerobak ini dapat dilakukan bila air sedang surut. Jika air pasang, jalan akan tergenang dan tidak dapat dilalui. Menurut warga, saat pendistribusian logistik pada 15 April berlangsung aman, termasuk penempatannya di 3 TPS yang ada di desa Pantai Harapan. Petugas KPPS membenarkan, meski menghadapi kendala saat pendistribusian logistik, proses pemilu di desa Pantai Harapan berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah lancar, Pak. Lancar lah. Mungkin. Bukan ada protes dari bahwa saksi atau apa? Mungkin tidak ada, Pak. Mungkin tidak ada masalah apapun. Masuk logistik yang dikirim ke Biu, aman. Mungkin tidak ada, mungkin aman. Berdasarkan hasil pemungutan yang berlangsung pada 17 April kemarin, dari 3 TPS yang berada di desa ini, pasangan Prabowo-Sandiaga Uno berhasil menang di 2 TPS, sementara pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin hanya unggul di 1 TPS. Dari Tanah Laut, Zulkipli Yunus, AINUS melaporkan.